Kenapa dinamakan bodro noyok? Bodro itu matahari, noyok itu cahaya. Jadi kita ini manusia yang terbuat, tercetak dari sinar matahari. Berarti suci. Antisipat pada orang-orang. Ada pulau itu kucing begini di atas Gunung Arjuna. Karena memang Gunung Arjuna itu gunung peradaban awal setelah Atlantik tenggelam itu. Artinya manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu manusia itu lain dengan kerbau, lain dengan gajah, lain dengan bateng yang gudulnya gede-gede. Dari situlah manusia bisa punya rekayasa yang disebut Cepto Rosso Karsop. Semuanya siang ini saya berkesempatan bisa sungkem lagi ke dalam nipun Profesor Jatikusumo yang memanggilnya. Yang Jati, terima kasih. Kita sudah diterima di Patapokan Panjanaan. Kali ini kita streaming bersama teman-teman, kru. Tema kita, Tien Semar Bodronoyo, itu kira-kira penkejauan tahan dari Tuhan itu sendiri, guru sejati, seorang dewa. Apakah kemudian justru beliau itu adalah gambaran dari sosok manusia biasa. Biasa. Nah, benar-benar saya mematik terbanyaknya mulai dari sisi beliau. Monggo nanti pandemi yang berikan penjelasan, penjabaran yang beliau, yang realistis begitu. Karena beliau, yang jati ini teman-teman juga seorang dalam, seorang penulis juga. Dan nanti, Monggo, teman-teman bisa respon langsung lewat live chat ya, tanya, berinteraksi langsung, mumpung bisa ketemu beliau. Monggo, yang jati ini. Terima kasih, Mas Hedera. Dan syukurlah, si adik, mulai mengkorek lagi ya. Sebenarnya sosok yang semar itu siapa. Saya pasti pakai istilah yang. Saya nggak berani bilang semar gitu aja. Karena itu, saya mencoba menjelajahi proses terjadinya alam semesta, kira-kira sekitar 1.500 tahun sebelum masa ini. Oleh karena itu, di dalam buku-buku, umumnya tidak ada ya. Umumnya tidak ada. Kenapa kok dari situ? Ini saya didasari oleh buku seorang filosof dan seorang antropolog dan sosiologi yang besar, Profesor Dr. Arisio Santos dari Brasilia. Dulu sebelum bumi itu dalam keadaan goncang, morang marit, ada satu perubahan baru. Waktu itu ada di tengah-tengah samudera Atlantik. Karena bumi tenggelam dan laut kepermukaan, dari situlah orang yang sudah kenal dengan gurus jati, mendapat bisian alam. Yang itu adalah, saya sebut orang Jawa, karena namanya nama Jawa. Namanya Romo Singo Simoro Wonokerto. Romo Singo Simoro Wonokerto. Beliau pada waktu akan terjadi peristiwa goro-goro itu tadi. Bumi gonjang ganjing. Bumi gonjang ganjing. Gunung beriak-mayik segorong koca. Itu beliau eksodus mencari menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri kemana? Terbang gak mungkin ya. Waktu itu. Ke tempat yang tertinggi. Tempat tertinggi itu apa? Mesti gunung. Tetapi gunung yang tidak ada kepundang kawahnya. Inilah yang sekarang kita sebut menjadi gunung Herjuno. Atau Arjuna. Yang sekarang pedepuan saya ini di kecamatan Singosari Kabupaten Malang itu. Saatnya saya itu secara tidak langsung ya jadi juru kunci dek gunung kuih. Ya tak laku ini emang saya senang kan ya. Gitu ya. Terus. Nah setelah itu. Siapa sebenarnya Semar itu? Semar itu adalah manusia pertama. Perwujudan dari Allah untuk menjadi Tuhan. Saya ulangi. Semar. Yang Semar itu adalah perwujudan pertama pada waktu Allah mewujudkan diri menjadi Tuhan. Allah seru sekalian alam. Ya matahari, ya bulan, ya planet-planet, ya laut itu. Tapi sinarnya kan cuma satu. Dan ini tapi inilah yang disebut Adam. Tapi Adam di bumi itu tidak hanya yang Semar saja. Orang Afrika yang kulitnya hitam diberi benua sendiri. Di sana juga ada yang Semar sebutan sana saya tidak tahu. Di Eropa diberi benua sendiri. Orang kulit kuning, Anglo-Saxon. Nama Semarnya siapa? Saya juga tidak tahu. Di utara ada orang kulit kuning. Juga diberi yang Semar sendiri. Mungkin orang sana menyebut July Hood. Lalu kalau orang Jawa, sosoknya itu digambarkan seperti wayang. Perutnya besar, pantannya besar, tapi matanya rembes. Pakai kunjung putih. Artinya apa? Bumi itu dicetakan, tercetakan ya untuk kepentingan manusia. Sampai kapanpun. Nah kenapa yang Semar itu hidungnya kepesek? Karena hidung itu probo, kewibawaan. Artinya manusia itu harus jaga kewibawaannya. Jangan sampai ngumbar keunaksu yang semaunya sendiri sehingga kewibawannya itu semakin lama semakin berkurang. Terus punya anak namanya Nolo Gareng. Kalau di dalam legenda cerita wayang katanya anaknya Gendru, enggak. Itu ya yang Semar sendiri. Nolo Gareng. Nolo Gareng itu Gareng. Artinya manusia itu hatinya bersih. Harus bersih. Ada sehudun. Ada sakura sangka. Ada gampang. Itu artinya. Makanya digambarkan. Nah hidungnya itu pentol. Artinya. Nyedot kewibawaan sendiri atau ngepet. Lain dengan Petro. Petro itu hidungnya panjang. Sumek. Terus ininya badannya tinggi. Tangannya sini diding. Tapi udelnya bodong. Walau disebut Petro kartong bolong udel bodong. Artinya. Umumnya. Lain jadi menung soal itu enggak ambil udel. Wah. Pemgw2. Wah. Banyaknya tak tukunnya. Tak tukunnya. Tak tukunnya. Tak tukunnya. Pemgw2 ini. Gini 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 gini. Pemgwosong ini gini. Tidak boleh. Jagalah kewibawaanmu. Karena hidung itu adalah. Pancah Indra yang tidak bisa ditipu. Mas Indra makan sembuhan. Kentotnya bawanya sembuhan. Makan apa? Kentotnya bawanya itu. Artinya apa? Kemibawaan hidung itu menjaga kewibawaan. Makanya didekatkan dengan mulut. Supaya semua yang kita makan ini. Kalau kita cium itu. Begitu bau. Oh itu bukan gula. Ternyata. Ternyata. Pasir. Ternyata. Uyak. Misalnya. Garam. Misalnya ya. Kalau belakang kiri-kiri. Ternyata garam. Wah ini kok seperti sate ya. Dibakar ini baunya. Oh ternyata bukan. Nah itu. Tadi makanya hidung itu selalu dekat mulut. Inilah kehebatan. Sangat kuasa. Makanya. Dewa-dewa itu. Dewa-dewa itu adalah dipimpin. Yang jagat giri noto. Atau berporo guru. Digambarkan. Tangannya dua. Tangannya empat. Depan dua. Belakang dua. Artinya. Manusia itu kalau mau mengerti. Punya kekuatan tangan yang kelihatan. Dan tangan yang tidak kelihatan. Makanya digambarkan empat. Kenapa kalau mesti naik. Sapi. Yang namanya. Lembuan dini. Sapi kerbo diturunkan di bumi itu. Untuk menolong manusia. Ya. Untuk menolong manusia. Ya. Pupuknya. Waktu tretongnya. Untuk merabut tanaman. Lalu tumbuh-tumbuhan menjadi subuh. Dan sebagainya. Jadi. Kalau bisa. Kita itu. Makan rawon boleh. Makan sate boleh. Tapi kalau bisa. Jangan sampai. Jauh mengadakan. Empat cara. Korban. Binantang. Ya. Karena apa. Karena. Hewan yang diturunkan. Itu hewan suci. Kok setelah di bumi. Dijadikan korban. Dimakan boleh. Ya. Karena kalau nanti. Populasinya. Itu bertambah-bertambah. Juga. Kurang enak juga. Misalnya. Kebun saya. Bok sapi. Bok kerbo. Malah manusia. Nggak aja. Simulasinya. Keseimbangan lah. Tapi. Dalam situasi. Situasi tertentu. Jangan sampai ada istilah. Turun. Untuk dijadikan. Kurban. Tadi. Betul. Betul. Setelah prinsip. Semar. Yang semar itu. Dia adalah. Awal manusia. Awal manusia. Dan ini umurnya. Sama dengan bumi. Pada waktu bumi. Masih kondisi. Perbentuk alam. Ada placenta. Yang gudung. Gudung gitu. Setelah ada binatang-binatang gajah. Akhirnya. Untuk main-main gajah. Terdengang-gajah. Kena gadingnya ini. Terus. Lahir. Oh weh. Oh weh. Ternyata itulah. Yang disebut. Yang godronoyok. Manusia pertama kali. Kenapa? Terus kok bisa besar. Dia dapat makan dari mana ya? Oh ya. Dengan sinya waktu itu ya. Namanya. Manusia ya. Binatang-binatang pun juga. Saya lihat di Youtube-Youtube itu ada gerak. Yang membayani anak-orang. Dikasih susu. Dikasih. Jadi. Ya kita hidup dengan alam. Dan. Interaksi dengan kini kanan itu. Saling mengerti. Apalagi itu kalau sudah. Kendah sang maha. Lahirnya kita itu kendah sang maha. Pasti. Kiri kanannya. Kiri kanannya. Disebadani lingkungan yang kondusif untuk. Kenapa dinamakan. Bodronoyok. Bodronoyok itu matahari. Noyok itu cahaya. Jadi kita ini manusia yang terbuat. Tercekak. Dari sinar matahari. Berarti suci. Kalau teorinya barat. Teorinya Pak Darwin. Manusia itu dulu kerah. Merangkang. Begini berangkang. Lalu mengetik buah lama-lama. Degeng-degeng-degeng. Secara evolusi. Wajahnya pelan-pelan menjadi manusia. Padahal kerah itu. Kalau makan. Ini sudah makan. You know. Kebok. Tangan sini kebok. Tiga kok. Sini-sini. Kakinya masih nyekel. Makanya orang yang keturunan. Ketek. Ya serangka. Menjadi imperialisme. Kolonialisme. Mengalahkan segala cara. Dan lain sebagainya. Oke. Oke teman-teman. Nanti boleh tanya langsung sama yang jati. Ini pertanyaan pertama dari Mas Ropet yang jati. Iya. Jadi tangklus bagaimana pendapat yang jati terhadap kebangkitan ajaran Jawa. Dan ditandai dengan munculnya apa? Makersibah Mwudu. Iya. Mas Ropet terima kasih. Mas Ropet itu maaf sukunya apa? Ini saya enggak tahu. Oh iya. Ya weh. Biasanya like Jawa ke selamat. Tetapi enggak apa-apa. Ropet. Muhabbir. Richard. Bisa juga Jawa. Karena intinya Jawa itu bener. Habib juga bisa Jawa ya? Jawa? Habib juga bisa. Oh bisa Jawa. Kalau bener. Kalau enggak bener ya enggak Jawa. Tadi apa pertanyaannya Pak? Jadi pendapatnya yang jati terhadap kebangkitan ajaran Jawa. Dan kira-kira bakal ditandai dengan munculnya apa? Lebih luasnya skupnya kebangkitan ajaran Nusantara itu Pak? Ya. Iya. Itu kebangkitan Jawa itu akan mempengaruhi kebangkitan Nusantara. Karena Jawa itu punya filosofis, punya ticat-ticat, hamamayu, hayu, ing, bawono. Itu ya. Terus tetapi alam pun biasanya ikut campur. Alam pun ikut campur. Misalnya akhir-akhir ini di Gunung Arjuna itu ada pulau. Pulau itu umumnya kan merah, hijau, biru yang lengkung begini ya. Karena pantulan dari laut, samudera ya. Tapi aneh di Gunung Arjuna itu beberapa hari lalu entah disipet pada sama orang-orang. Ada pulau itu kuonceng begini di atas Gunung Arjuna. Karena memang Gunung Arjuna itu Gunung Peradaban Awal setelah Atlantik Tenggelam itu. Jadi Kidong Agung Pak Dalam sebenarnya sudah menceritakan tentang proses Gunung Arjuna itu. Nah, Tengah Raya yang kedua adalah lahirnya suatu penemuan-penemuan ilmu pengetahuan baru. Selama ini, katanya ada Tuhan, katanya ada malaikat, katanya ada... Itu kan katanya. Nah, orang yang hidup di era digitalisasi, itu pasti sulit menerima katanya. Oleh karena itu, kitab suci anehnya di Jawa itu udah lain. Hanya satu lembar. Satu lembar segini. Namanya apa? Jamus Kalimosodon. Itu harus dijalankan kebayangan, dipegang oleh Prabu-Purnto Dewa. Tuhan itu apa? Tuhan itu titik. Tuhan kok titik? Tuhan itu apa? Tuhan itu yang arang manusia. Kita itu loh. Mas Robet apa itu loh yang arang? Mas Robet itu konfirmasi saya orang Jawa ya. Orang Jawa ya? Waduh. Orang Jawa mungkin bambanya siapa gitu ya. Bagus. Nama Robet bagus juga ya. Gitu. Jadi, apa tadi itu. Jadi, di Jawa nanti itu karena mengingat manusia itu semakin lama, semakin tidak menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Bahasa agama Islam ya. Semakin justru bumi itu rusak oleh manusia. Si Jawa mulai bangkit kembali Mas Robet. Dan bangkitnya Jawa itu dengan timbulnya kitab suci yang hanya satu lembar. Sentra, titik, ati minus. Sentra, titik, kurung, double, plus, kurung, minus, kurung. Setelah itu, titik itu meledak. Api, karena api tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Lalu, karena ada api, diam menjadi molekil. Menjadi sentral molekil. Kodenya begini, sentral molekil, kurung, titik, kurung, minus. Nah, setelah itu yang terakhir menjadi sentral, titik, kurung, minus, kurung. Itulah otak kita. Artinya manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, manusia itu lain dengan kerbau, lain dengan gajah, lain dengan bateng yang gudulnya gede-gede. Dari situlah manusia bisa punya rekayasa yang disebut cipto rosokarsok. Bisa membuat meja, bisa membuat kursi, bisa membuat baju, bisa membuat HP, bisa membuat televisi, dan lain sebagainya. Sehingga itu saja masih tidak cukup. Bagaimana kalau pohon asem ini rasanya kejut? Misalnya, di-stek dengan pohon apa yang lagi, sehingga asem ini tidak begitu, teroconnya setengah kejut, setengah lagi. Misalnya, itu kabar ini cipto kita, cipto otak manusia. Nah, cipto rosokarsok, ploneng, lalu dan lain sebagainya. Ini semua, Mas Ruben. Kuncinya itu sederhana saja, pada kitab teles sebelum ada perceritaan. Kalau Al-Qurah itu baru, Taurat itu baru, Injil itu baru. Kitab teles itu sebelum ada perceritaan. Namanya apa? Dirisi itu. Hono corokos, do to so wala, podo jayanya, mogok bodongong. Hono corokos, semua itu ciptaan. Sang mahal. Ya cacing, ya semut, ya uget uget, ya gendruwo kalau kita ketemu, ya celeng, ya babi. Semua ciptaan beliau, ya. Hono corokos, do to so wala, masing-masing tidak ada yang istimewa. Semut itu guyuk dan rukun. Sampai di dalam Al-Qurah disuruhnya sebagai surat kanal, ya. Guyuk dan rukun. Kalau ada pupo, nasi satu biji di sini, di meja ini. Tidak dimakan sendiri, undang temennya. Temennya ribut diundang untuk datang ke sini. Saking hebatnya si semut. Tapi semut seribu, dipindah gajah satu, mati seribu itu. Tapi anehnya, gajah itu, guadinya seperti itu, kemasukan semut satu telinganya juga mati. Karena ruisi burur-burur, makanya kestimahannya sang maha, gajah itu telinganya dikuat-lebar, dan selalu berkipas-kipas. Supaya semutnya jadinya, jadinya nama-nama. Semua itu yang bisa menjelaskan, menerangan, dan mencari titik kebenarannya. Benda itu adalah manusia yang bisa mengecahkan. Magang batangan. Memang siap untuk dipecahkan oleh manusia. Mengingat manusia adalah perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Mas Fir atau Mas Robet ya, namastinya Mas Fir. Oke, sekarang gini ya, mau tidak mau ini sekarang realitas di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini kan pemuja-muja pelugur-pelugurnya budaya bahasa asing. Nah, saya pengen yang jadi luangin waktu khususnya untuk menyadarkan saudara-saudara kita. Yang meninggalkan, mengabekan, tidak pernah memuji leluhurnya sendiri. Ajaran kita sendiri yang murni dari para menek moyang kita itu diabekan. Tapi itu juga mengeluh-eluhkan, menembah budaya asing dari lalu buruk. Monggore. Ya. Peristiwa itu dimulai semenjak zaman Monjopahit hampir terakhir. Karena apa? Karena ada seorang guru dari atas angin. Atas itu udara, atas itu gul, angin itu udara. Negara yang isinya hanya angin jajah. Masuk ke sini, mulai mengangkat bahwa Prabu Bawijaya mencari murid. Murid itu kasih tahu, terutama anaknya Prabu Bawijaya. Bapak mungkin musrik sirik menurut kitab ini. Orang yang musrik sirik itu kita wajib menghukumnya untuk dibunuh. Karena itu bertentangan dengan Tuhan. Buktinya apa? Coba Bapak membuat patung itu apa patung? Ada yang gini, ada tangannya empat, ada yang gini, ada yang gini. Itu musik, itu patung-patung itu. Nah, karena sudah sangat dik seperti itu. Lalu sudah di jampi-jampi lewat apa yang saya tanyakan di depan kemarin itu. Yang tentang tenung apa itu ya. Wakilnya kena. Sampai Bapaknya ditantang perang. Nah, Bapaknya sebagai orang Jawa. Punya perasaan. Ikin kau aku menang karuan aku ya orang pantas. Nisi-nisini, Wak Bapak kau menang karuan aku. Aku ngalah ya. Akhirnya orang apa? Ya wes, aku tak ngalah. Lu main serdisi. Menteri untuk negara. Melaku mulut nidul. Saya ini disebut Pono Rogo. Pono. Poyu. Bertanya. No, itu ada Rogo itu. Jaswani. Ada seseorang tokoh yang waktu itu datangnya tidak tahu dari mana. Adalah memahamkan kepada lingkungan, kepada cantrik-cantriknya. Untuk paham tentang Rogo dan jiwa itu apa. Di sana, mereka makamnya masih ada. Lalu disebut Betoro Katong. Tapi sebenarnya ada kata-kata, Betoro itu dewa. Katong itu katon. Ketolnya menung so biasa. Tapi setengah dewa. Karena tahu, ini kok gini, kok gini, nanti gini gak berprediksinya. Kalau di abad kira-kira 867, seperti yang Prabu Joyo Boyolah. Itu. Terus, saya kan di dalam perjalanan ini sering ketemu orang yang merasa dirinya adalah penghijawat lahan daripada yang sumar mitis ke saya. Itu kan. Belum begitu. Wah itu di berbagai tempat. Misalnya ini, apa namanya? Misalnya ini, Togo. Misalnya ini, apa itu namanya? Yang tiga itu sahabatnya, Semar, Betoro Bulu. Ngaku Betoro Bulu juga. Yang jadi pernah gak punya pengalaman seperti ini? Satu minggu yang lalu, saya kedatangan seorang pemuda. Kerjanya itu di florens sana. Mau pulang di pelabuhan, gak bisa lanjutkan, harus kembali. Terutama saya, saya kok harus sama yang harus kembali. Lagi itu sebenarnya apa? Ini gegendala peraturan pemerintah. Tidak boleh di luar dulu. Oh iya mas, artinya sampean itu masih ditugaskan leluhur di wilayah Pulau Jawa. Ini khususnya Jawa Timur. Nanti datang ke rumah aja, saya bukakan kitab-kitab, sama saya bukakan para tugas sampaian apa. Ternyata memang, waduh. Memang tugasnya itu bahwa dulu mungkin juga reinkarnasi dari tahun ribuan tahun. Kalau saya lihat itu memang 700 tahun yang lalu hidup itu. Jadi anak tiga itu lah. Artinya togok, bedoro, buruh, semar itu manusia sudah faham menyatukan kekuatan makrokosmos ke mikrokosmos. Yang pernah dilakukan Majapahit disebut Tribwana Tunggak Dewi kemarin itu yang saya ceritakan itu. Terakhir ya, keturunan Majapahit itu dikabel, terus kaya kerajaan-kerajaan itu memang sengaja disembunyikan leluhur atau dimanipulasi penjajah. Terakhir ya. Ya, terima kasih. Jadi keturunan-keturunan Majapahit itu di mana saja? Ada yang di Eropa, ada yang di Cina, ada yang di benua manapun. Karena hidup itu sebenarnya mutai di muka bumi ini. Baik berbentuk sokma, ataupun manusia masih belegir. Hanya kalau sudah rohnya kembali suci, beristana di matahari yang saya terangkan di tepuh hari yang lalu itu. Tapi pada waktu sokma itu masih menyelesaikan, bisa juga menjadi orang Batak, orang Eropa, orang Cina, orang di mana-mana. Bisa juga menjadi tukang tambah ban, tukang ojek, bisa juga. Tapi getarannya itu tidak bisa dicuri. Pasti suatu saat itu akan terakhir. Nah, ini sampai yang Sabdo Palom itu kasih temer, yo, aku sabar. Kurang gue 500 tahun. Lah gue saya letak jaluk manek. Nah, kalau kita hitung 500 tahun dari Mojopai terakhir tadi itu, 1341. Ya, kira-kira sudah, sekarang itu sudah lebih sedikit lah. Perkiraan saya selesai kembali ke start, berdirinya satu kerajaan Anjar yang disebut Prabu Parikesit. Itu nanti tahun 2025an, kira-kira. 2025 atau 2023. 2023 start, gitu ya. Oke. Saya pikir itu teman-teman semuanya. Terima kasih kita semuanya sampai ini. Saya disini juga ada janji sama orangnya. Jadi, kita sementara akhir sampai disini dulu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin bagaimana yang sehat, ya, selamat, terhayu, selamat, dan pencerahan. Ya, matulut, Mas Indra, dan kawan-kawan, selamat berjuang. Meskipun kelihatannya yang di teknis yang digunakan Mas Indra itu sepilih. Tapi dengan pertanyaan yang banyak tadi itu. Ya, terima kasih Eyang. Bahwa Eyang masih ada yang melanjutkan unek-unek ke tenggoroan itu supaya umum mengetahui. Terima kasih, monggo. Terima kasih.